Amin Rais merespon penetapan persangka Menkom Info yang juga sekjen Nasdem, Joni Keplate, atas kasus pengadaan Tower BTS. Ketua Majelis Ruyo Partai Umat tersebut meminta Ketua Nasdem, Surya Paloh, untuk tegak dan tegas berdiri. Amin Rais juga meminta Surya Paloh untuk melawan balik dan tidak berminta lembek. Mengapa kita semua pasti setuju dengan korupsinya diangkat ke permukaan dan nanti akan diberikan hukuman sesuai kejahatan korupsi yang sudah dilakoninya, ini tentu kita dukung. Tapi jangan sedikit pun lupa bahwa konco-konco Jokowi, bahkan mungkin anak dan menantunya, bila ditelisik betul-betul ternyata juga bisa dimasukkan ke kategori pelaku kejahatan korupsi. Nah singkat kata, Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri, maaf Pak jangan berminta lembek, ini Anda punya peran besar sekali.